Hai Iyoto mulaning anaru alasing wong trik duk mahu tinaru odening meduro ono wong alopo kurang sangunipun ababat amangan mojo kapaiten same dipun buncal anto ipun aruru mojo puniko kasubian wonten wohing mojo dahat apahit rasanipun singgehto ing araning mojo pahit asal usul nama kerajaan mojo pahit berawal ketika Raden Wijaya dibantu para pengikutnya membuka hutan terik untuk disediakan pemukiman salah satu pengikutnya yang berasal dari Madura tiba-tiba menemukan pohon maja di tengah hutan karena lapar dan bekalnya tidak cukup buah itu pun dimakannya ternyata rasa buah itu sangat pahit sehingga buah itu dimuntahkan dan dibuang begitu saja kejadian itu tersebar kemana-mana sehingga hutan yang baru saja dibuka menjadi pemukiman tersebut dinamakan mojo pahit seperti apa sih buah mojo sekarang ini selama ini bagi sebagian besar masyarakat awam yang tinggal di pulau Jawa lebih khusus yang ada di daerah Mojokerto yang dahulu merupakan pusat dari kerajaan mojo pahit mengenal ada dua jenis buah maja dimana secara mudahnya untuk membedakan diantara dua jenis buah itu adalah dari rasa buahnya pada gambar ini buah sebelah kiri memiliki rasa pahit yang sering disingkat disebut dengan mojo pahit sedangkan buah sebelah kanan memiliki rasa yang manis yang disebut dengan mojo legi jika dikaitkan dengan cerita asal-usul nama kerajaan mojo pahit tentunya kita dengan mudah menduga bahwa buah yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah buah yang sebelah kiri buah maja yang memiliki rasa pahit hal ini diperkuat dengan fakta bahwa di banyak situs-situs peninggalan kerajaan mojo pahit mudah kita jumpai pohon maja dengan rasa pahit ini Akan tetapi, tahukah Anda bahwa hal ini adalah salah? Buah yang disebut maja pahit itu ternyata memiliki nama sendiri dan berbeda jenis dengan yang memiliki rasa manis Buah sebelah kiri ternyata adalah buah yang bernama berenuk yang memiliki nama latin Crescensia jujite L tanaman asli dari benua Amerika ini diduga masuk ke Nusantara dibawa oleh bangsa Eropa pada abad ke-16 sedangkan buah di sebelah kanan adalah buah maja yang sesungguhnya yang memiliki nama latin Aihle marmelos tanaman asli dari India yang telah masuk ke Nusantara jauh berabad-abad sebelumnya Nah, sekarang mari kita lihat perbedaannya Buah berenuk memiliki ukuran lebih besar daripada buah maja dengan diameter hingga 25 cm berkulit hijau memiliki daging buah berwarna putih atau kadang hitam dan rasanya pahit sedangkan buah maja memiliki ukuran lebih kecil dengan diameter hingga 12 cm berkulit agak kekuningan daging buahnya berwarna kuning dan rasanya ada manis-manisnya kemudian perbedaan daun daun berenuk adalah daun tunggal berbentuk bulat telur memanjang terbalik bisa mencapai panjang hingga 20 cm dengan lebar 7 cm sedangkan daun maja adalah daun majemuk memiliki 3 anak daun dengan panjang anak daun bisa mencapai 5 cm dengan lebar 2 cm wah, wah, berarti fakta ini tidak sama dong dengan cerita asal-usul nama kerajaan Mojopoe di depan bukannya buah yang rasanya pahit adalah berenuk bukan maja karena buah maja justru rasanya manis harusnya nama kerajaannya dulu adalah berenuk pahit dong hehehehe ya, tidak begitu juga sih mari kita teruskan fakta secaranya dalam kamus jawa kuno Indonesia Profesor Zutmulder dan Profesor Robson menjelaskan bahwa buah maja berasal dari bahasa sanserkerta yang bersinonim dengan kata wilwa yang memiliki nama ilmiah atau nama latin Aihle Marmelos Profesor Zutmulder dan Profesor Robson kemudian juga menjelaskan bahwa nama Mojopoe juga memiliki nama sanserkerta yang lain yakni wilwa tikta dimana artinya wilwa adalah maja dan tikta adalah pahit jadi jelas bahwa buah maja yang dimaksud dalam sejarah Indonesia lama adalah dari Aihle Marmelos atau maja bukan Crescensia Syujete atau berenuk maka menjadi jelaslah bahwa buah yang dimakan prajurit Mojopait kala itu adalah buah maja yang masih mentah sehingga rasanya pahit bukan buah berenuk karena pasti berenuk pada waktu itu belum ada di Jawa pada abad ke-14 Masei saat Majapait didirikan nah semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan Anda tentang sejarah kerajaan Mojopait sekian dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati